Bola-bola tempe super, mulur kejunya melimpah Wah siapa nih yang suka mulur-mulur? Bikin ini yuk kak, pasti suka Rasanya enak, guri dan ngeju banget Ini tempenya, dipotong-potong dulu kakak Robuste sampai matang Tunggu dengin dulu ya, masukin tempenya Halusin kakak, aduk Buat halusinya, aku pakai magic chopper CH200 dari Mitochiba Pisau yang super tajam, teknologi Ternando Power Daya cuma 300 Watt loh, wow Tuh, tambahin garam, kaldu bubuk, lada Tambahin terigu, aduk Ambil sedikit adonan dan bulat-bulat-bulat-bulat Ini kejunya dibotong-botong kayak gini kakak Isiin deh, di wadah lain narutin telur, garam, aduk Sedikit terigu, aduk Celupin deh, dan balurin tepung panir kakak Dua kali ya kak Dan goreng-goreng-goreng di minyak panas sapi sedang kakak Sampai kecoklatan Dan angkat deh Bagel, bagel, bakse bagel Bismillahirrahmanirrahim Hmm, yummy, pedes nikmat Aku suka, aku suka Bikinnya super, simple Masukin ayamnya, bawang putih, ceplaki talar, dan bahan-bahan lain kakak Buat halusinya, aku pakai magic chopper CH200 dari Mitochiba Yang bisaunya super, kak Cuma ada tiga-tiga pen lho Teknologi Ternando Power Aku pakai mug yang dua liter ya Ini ada juga yang 700 mili Buat halusin daging, mantep banget nih Sampai halus kan Harganya terjangkau, cuma 700 ribuan lho Oke, ini aku cetak pakai tangan kakak Tinggal direbus aja ya basonya Sampai matang Tiriskan deh Bumbu beganya, halusin juga kakak Tambahin minyak Aduh, terhaluskan Tumis deh, sampai harum Tambahin air rebusan bakso Masukin baksonya deh Kasih saus biar mantep Tambahin penyedap, cabai rawit Boleh nih, ceplokin telur Aduh, udah jadi Bikin cilak goreng telur dari nasi Modal dikit bisa jadi banyak lho Bikinnya simple Rasanya enak Bisa diditipin di kantin sekolah tuh Pakai cup gelas, boleh Pakai plastik, boleh Biar makin mantep ditambahin saus sambal Kayak gini kakak Pertama, halusin bawang putih Garam, tade bubuk, lada Aduh, halusin nasi Aduh Pluk Tambahin daun bawang Terigo Air hangat Aduh Tambahin tapioca Minyak Aduh Tercampur rata kakak Ambil sedikit adonan Dan bulut-bulut-bulut-bulut-bulut-bulut-bulut-bulut-bulut-bulut Wah, jadi banyak kan Air rebusannya Kasih minyak ya Biar gak lengket Rabus deh ciloknya sampe matang kakak Dan angkat deh Sambil penggodingin Ceplakin dua telur Tambahin garam Air Aduh Wah, siap digoreng nih Kentang koin keju Wow, enak banget Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hmm, pedes nampal Hmm, pedes nampal Hayo, siapa yang berani cobain Makan mie pedes memang enak Tapi kalau yang ditambah sosis kanzler ekstra pedes gocujang Kayak gini Bikin lebih enak Baru pertama kali loh Cobain makan mie yang pedes Sama sosis kanzler gocujang ini Makin pedes Pedesnya dobel-dobel Hmm, tapi enak banget Sensasi pedes saus ekstra pedes Korea Dan sosis kanzler yang gore dan berdaging Ini yang bikin makan mie jadi lebih berselerah kak Pokoknya sosis kanzler ekstra pedes gocujang Bikin mie pedes apapun itu Jadi lebih nagihin Gak percaya Cobain aja sekarang Cus, karena emang bener-bener pedes nagihin gak Bikin mie